Intro Gempa susulan dengan kekuatan cukup besar hingga 6,2 skala Richter kembali mengguncang Pulau Lombok pada Kamis siang pukul 13.25 waktu Indonesia Tengah. Akibat gempa tersebut, sejumlah bangunan di Kota Mataram rubuh, seperti tembok bangunan di Simpang Lima Angpenan, satu unit retail modern di Karang Bedil, dan sejumlah bangunan lain yang kondisinya kian parah pasca gempa 7,0 skala Richter lalu. Dua orang pegawai Biro Perjalanan Wisata di kawasan Cekra Negara tertimpa reruntuhan plafon toko saat hendak menyelamatkan diri. Menurut keterangan Kapolsek Cekra Negara Kompol Musleh, berdasarkan penanganan pasca gempa, dua orang korban tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, salah satu pegawai bernama Ernawati, berasal dari Karang Baru Mataram, dinyatakan meninggal dunia. Sementara korban lainnya diketahui bernama Sigit, berasal dari Karang Taruna Mataram, masih dirawat akibat cedera di bagian tulang belakang yang dialami. Kita terlepas dua orang karyawan daripada tokoh di Trampia. Yang satu orang meninggal, apa yang satu orang, 2-40 tahun, kemudian segera kami evakuasi ke rumah sakit provinsi beratas nama Ernawati. Berita terakhir yang kami dapat di TKB sekarang ini, bahwa Alpahumat sudah meninggal dunia. Kemudian ada kedua orang yang terlipat juga di rumpuhan ini, atas nama Sigit, dari Karang, keusuman yang di rumpuhan Mataram. Lebih lanjut, Musleh menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, karena gempa susulan masih akan terjadi, yang dinilainya dapat memperparah kondisi bangunan-bangunan yang telah retak akibat gempa sebelumnya, sehingga dikhawatirkan dapat rumpuh sewaktu-waktu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAT TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!